Doa sebelum belajar Artinya Kami ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah tambahkanlah kepadaku Ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran TIK Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya Pertemuan hari ini kita akan membahas manfaat TIK dalam keuangan Sebelumnya apa saja sih manfaat TIK dalam keuangan Kita akan mempelajari kali ini Sebelumnya kita lihat dan perhatikan gambar berikut ini Dari gambar contoh tadi dapat kita lihat Dahulu mengambil atau mentransfer uang harus di bank Seiring berkembangnya zaman kita dapat mengambil uang melalui mesin ATM Ada yang tahu dan adakah yang pernah melihat mesin ATM Mesin ATM banyak berada di sekitar kita Dan apakah mesin ATM itu? ATM ATM singkatan dari Automatic Teller Machine Banyak sekali ATM saat ini di sekitar kehidupan kita Contohnya ada di minimarket Di pengisian bahan bakar Ataupun di tempat keramaian lainnya Kemudian jika kita ingin melakukan transaksi non-tunai Kita dapat memanfaatkan mobile banking Ada yang tahu apa itu mobile banking? Mobile banking merupakan sebuah layanan Yang disediakan oleh bank Untuk melakukan berbagai transaksi perbankan Biasanya kita dapat melakukan mobile banking melalui smartphone kita Ataupun handphone kita Jadi sangat mudah bukan untuk bertransaksi keuangan saat ini Itu semua adalah contoh pemanfaatan TIK dalam kehidupan sehari-hari kita Itu manfaat TIK dalam dunia usaha Perhatikan gambar berikut Pernahkah kalian melihat orang tua kalian berbelanja? Pasti kalian pernah ikut orang tua kalian berbelanja Dahulu Jika seseorang ingin melakukan jual-beli Harus bertatap muka atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli Namun dengan seiring berkembangnya zaman Kita dapat melakukan kegiatan jual-beli Tanpa harus bertatap muka Sekarang kita dengan mudah Dapat membeli Tanpa harus bertatap muka Dan sekarang orang dengan mudah Untuk membuka toko di internet Pembelinya bisa membeli apa saja melalui internet Toko di internet disebut dengan toko online Dengan adanya toko di internet Atau toko online Kita dapat membeli dan menjual Dengan jangkauan yang sangat luas Bahkan bisa sampai ke seluruh dunia Berikut ini adalah contoh toko online yang ada di Indonesia Ada OLX, Mataharimol, Bukalapa.com, Shopee, Tokopedia, Lazada, BliBli.com, dan lain-lainnya ya Masih banyak toko online Indonesia Bagaimana menurut kalian? Contoh penanfaatan TIK pada dunia usaha Sangat memudahkan kita ya Karena kita hanya tinggal memesan barang Kemudian mentransfer uang yang akan dibayarkan Paket atau barang akan sampai di depan rumah kita Sangat memudahkan bukan? Itu tadi materi yang dapat Bapak sampaikan Semoga dapat diterima dan dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!